Pemirsa semakin mudahnya berita bohong atau hoax yang mengarah pada destruktif melalui media sosial perlu diwaspadai. Salah satu upaya penanganannya dilakukan oleh perguruan tinggi karena mahasiswa merupakan kaum milenial yang sangat mudah menelan bulat-bulat berita hoax tanpa mengkaji terlebih dahulu. Semakin mudahnya berita bohong atau hoax beredar di masyarakat membuat kondisi Indonesia semakin panas. Generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial pun menjadi sangat rentan terakselerasi oleh perilaku destruktif. Karenanya beberapa strategi pun dilakukan pihak perguruan tinggi agar mahasiswa yang notabene termasuk kaum milenial tidak menelan bulat-bulat berita yang dibaca ataupun didengarnya hingga melakukan tindakan. Salah satu strategi tersebut yaitu menenangkan mahasiswa untuk mengkaji berita yang dibacanya melalui berbagai program di lembaga kemahasiswaan. Selain itu edukasi pun dilakukan di dalam kelas agar mahasiswa selalu mengklarifikasi berita yang diterima. Nah yang ketiga, milenial ini memang orang mencari berita. Milenial itu hobi banget mencari berita. Entah itu dia struktif, entah itu maksudnya dia terlengaja, dia berita. Nah PRM di perguruan ini, inilah kita tenangkan mahasiswa melalui program-program, entah itu kegiatan kelembagaan kemahasiswaan, entah itu kemudian kegiatan-kegiatan kesenian dan sebagainya, di luar pembelajaran. Jadi mereka dibikin sibuk agar lepas dari media untuk sementara waktu. Selain itu, saya pun meminta agar media menahan diri dengan tidak mengeluarkan berita yang mengadu domba maupun bersifat destruktif. Budi Hartati, Bandung TV